Pada 19 Juli 2023 lalu, kita kedatangan film biopik Oppenheimer yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Sosok Oppenheimer yang jadi karakter utama film ini pada dunia nyatanya adalah fisikawan yang menciptakan bom atom pertama dunia. Bom ciptaan Oppenheimer itu kemudian digunakan oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada akhir perang dunia kedua. Insiden ini ternyata juga menjadi inspirasi bagi terciptanya sejumlah anime populer. Bahkan, salah satunya sampai mendapatkan predikat sebagai anime terbaik sepanjang masa. Kali ini kita akan membahas beberapa anime yang tercipta akibat bom atom buatan Oppenheimer. Astro Boy merupakan anime yang diadaptasi dari manga karya Osamu Tezuka. Buat kamu yang belum tahu, Tezuka kerap mendapat julukan sebagai Godfather of Manga karena karyanya yang banyak menginspirasi mangaka lain. Sebagian besar manga atau anime ciptaan Tezuka pun umumnya berkaitan dengan tema bom atom dan juga peperangan, termasuk Astro Boy. Sekadar mengingatkan, Astro Boy berkisah tentang seorang ilmuwan yang menciptakan android berwujud anak laki-laki setelah kehilangan anaknya. Namun, setelah menyadari bahwa teknologi tak bisa menggantikan anak aslinya, ia membuang android tersebut. Beruntungnya, android tersebut diasuh oleh ilmuwan lain dan kemudian terkenal sebagai superhero bernama Astro Boy. Anime ini mungkin menjadi salah satu anime modern yang jalan ceritanya mengambil inspirasi dari insiden bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Anime ini memang tidak terlalu menggambarkan bagaimana kengerian saat bom atomnya dijatuhkan. Anime ini berkisah tentang perempuan bernama Susu yang hidup ceria di Kure, sebuah wilayah yang berada pada Hiroshima. Namun, kehidupan yang bahagia tersebut berubah setelah bom atom jatuh di Hiroshima. Susu pun harus beradaptasi dengan gaya kehidupan yang baru setelah insiden tersebut sambil menghadapi duka karena kehilangan orang terdekatnya. Mungkin banyak dari kamu yang sudah enggak asing lagi dengan anime Akira. Anime rilisan 1988 ini dibuka dengan momen ledakan bom nuklir yang menghancurkan Tokyo pada masa depan. Momen ledakan bom nuklir ini pun terinspirasi dari insiden bom atom yang menimpa wilayah Hiroshima serta Nagasaki pada dunia nyata. Katsuhiro Otomo, selaku kreatornya pun ingin menggambarkan efek fisik dan juga kejiwaan terhadap korban pengeboman berskala besar. Soalnya, para karakter utama dalam anime ini adalah remaja yang memiliki gangguan fisik dan juga mental, akibat insiden bom nuklir yang terjadi pada awal ceritanya. Penggunaan karakter berusia remaja pada anime ini juga memiliki magna tersendiri. Soalnya, para remaja ini hadir untuk menggambarkan bahwa mereka adalah korban dari dunia yang dihancurkan oleh bom ciptaan orang-orang dewasa. Film Oppenheimer memang tidak menampilkan adegan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Namun, kamu bisa melihat kengerian dampak ledakan bom tersebut lewat anime ini. Anime yang diadaptasi dari manga ciptaan Keiji Nakasawa. Sang kreator pun bisa menggambarkan hal ini karena ia dan keluarganya tinggal di Hiroshima dan jadi salah satu korban yang selamat saat insiden pengeboman. Anime ini pun mengambil sudut pandang dari seorang anak laki-laki yang kehilangan keluarganya akibat pengeboman di Hiroshima pada akhir Perang Dunia II. Bocah laki-laki tersebut juga merasakan secara langsung sensasi mengerikan sewaktu bom atom tersebut meledak. Nah itulah beberapa anime yang terinspirasi dari ledakan bom atom Oppenheimer. Jika kalian punya tambahan lain silahkan beri komentar kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!